Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Presiden Semut di channel perusahaan Uyer Kali ini kita bakal ngebahas sebuah request konten dari subscriber Yaitu warzone terkuat atau bahas soal warzone dari hari Senin sampai hari Minggu ya Pokoknya kita bahas secara detail aja ya Ya semampunya gitu Oke kita langsung saja ya Lang kita to the point langsung tips and trick dari warzone Oke poin pertama itu aku pengen ngejelasin bahwa warzone itu berlangsung selama 14 hari sekali Jadi setiap 14 hari bakal reset Nah disini itu 14 hari itu hitungannya 7 kali 2 Jadi warzone itu hari Senin sampai hari Minggu terus diulang lagi Senin sampai Minggu baru reset Jadi 14 hari sekali Kemudian hari Senin itu adalah warzone pengembangan sarang atau bisa kita sering sebutnya itu warzone bangunan ya Nah jadi disini ada perhitungannya yaitu setiap satu kekuatan bangunan itu sama dengan 1000 poin Nah jadi kita bisa lihat disini ya Sarang pengembangan eh oh iya pengembangan sarang semut ya Jadi satu kekuatan bangunan plus satu sama dengan 1000 poin Kalau diamond ini abaikan saja kita kan free player Masa mau top up diamond kan enggak ya Oke Dan disini itu ada perhitungannya yaitu warzone Poin dari warzone ini bisa dikalikan dengan presentasi buff point Disini aku mencatat bahwa total presentasi buff point ku adalah 500% Yaitu kita contohin ya Nah disini Nah ini penting sekali buat kalian untuk player pemula ya Itu untuk ini Evolusi pengembangan zona yang ini Bonus point 1 nambah 100% Kemudian disini nambah 100% Kemudian yang ini nambah 200% Jadi 400% ya totalnya Dan gunakanlah item Advanced berry atau raspberry tingkat lanjut nambah 100% Jadi totalnya 500% Dan misal kita upgrade ya Upgrade bangunan misal yang ini ya Barak penjaga level 21 ke level 22 Kita lihat disini Tekan rincian Disini kita cara lihat poinnya Rincian Info lebih lanjut Kita lihat Dari level 21 ke level 22 selisihnya berapa Kita lihat ada selisih 5000 ya Maka tinggal kita kalikan 5000 dikali 1000 Sama dengan 5 juta poin Dikali 500% atau 5 kali lipatnya Yaitu 25 juta poin Oke sampai disini paham ya Untuk event warzone dan perhitungan dari presentasi buffpointnya Oke lanjut ya Untuk hari Senin kita sudah sepakat ya Sudah selesai ya Kemudian Event yang kedua adalah Event evolusi Itu adalah Eh kok event evolusi Event gathering Atau warzone kumpulkan resources Oke disini kita punya ketentuan Yaitu Kumpulkan satu daging Atau daun Itu dapat dua poin Kumpulkan tanah satu Satu biji ya Sama dengan tiga poin Dan kumpulkan satu pasir Sama dengan empat poin Yang mana lebih untung Ini Semuanya sama aja Tapi saran saya Bagusnya pasir Kenapa? Karena Pasir Yang kita gunakan Paling Langka ya Pasir itu dari Empat jenis resource itu Yang paling langka adalah pasir Jadi saya menyarankan Kalian Kumpulkan pasir saja Oke Disini Saya punya perhitungannya Jadi banyak sekali player Yang gagal Buka Kerang sembilan Untuk Event Kumpulkan resources Itu karena Mereka Menggunakan Kelas Rider Ataupun Herder Nah disini tuh Aku sudah berusaha Maksimal ya Untuk menggunakan Kelas Herder Untuk event gathering Dan ternyata Nggak sampai Nggak sampai Kerang sembilan Jadi aku menyarankan Untuk mengganti Kelas Pembudidaya Atau kultifator Khusus untuk Hari Selasa ya Atau hari Senin Sudah diganti ya Jadi karena Kalian harus gathering Malamnya ya Malam Selasa Nanti ditarik Pas jam Sembilan Atau jam Delapan Tiga puluh Wita ya Kalau WIB Ya sekitar Jam setengah Lapan WIB Baru ditarik Nanti dapat Sekitar 70 juta poin Kenapa 70 juta poin Nanti Diperhitungkan Jadi Disini itu Nanti Perhitungannya Kan pakai pasir Nanti dapatnya itu Sekitar 550K Kali Kali Empat Itu sama dengan 2 juta 200 ya 2,2 juta Kali Empat ya Sama dengan 8,8 juta Poin Dikali Lima Ratus Persen Sama dengan Berapa Itu Empat Puluh Empat Puluh Lapan Saya Saya Empat Puluh Juta Lapan Ratu Empat 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 Juta Ya Juta Di sini Belum selesai Sampai Situ Nanti Ada Lagi Buff Dari Ini Jadi Apa ya Kayak Dia itu Lihatnya Di sini Jadi Ada bonus Pengumpulan Jadi Bonus Hasil Tanaman Disini kita pakai Pasir Bonus Hasil Mana Ini Pasir Bonus hasil Pasir Ada 53% Jadi Misal Kita Mendapatkan 2,2 juta Pasir Nanti Ditambah Bonus 50% Jadi Kita Dapatnya 3 juta Jadi Tambah 1 juta 1 setengah Eh 1 juta 100 Jadi Total 3 juta 3 juta Atau Dalam kurung Plus 50% Itu Jadinya 3,3 juta Jadi Langsung aja Kita kalikan Disini 4,4 Ditambah Dengan 2,2 Eh 44 Tambah 22 Jadi 66 66 Juta Ini Perhitungan Kasar Ya Paling Realnya Itu Di lapangan Adalah Sekitar 70 Juta Poin Per Satu Kali Gathering Oke Itu Untuk Hari Selasa Sampai Situ Paham Jadi Dia itu Cukup 3 Kali Saja Itu Kalian Sudah Bisa Dapat Kerang Ke 9 Karena Poin Kerang 9 Untuk Gather Itu Maksimal 180 Juta Oke Jadi Paham Ya Untuk Hari Selasa Sekarang Untuk Hari Rabu Untuk Hari Rabu Ada Warzone Meneliti Evolusi Nah Disini Setiap Satu Kekuatan Evolusi Adalah 400 Poin Jadi Dia itu Sama Seperti Warzone Pembangunan Tapi Dia Poinnya Lebih Sedikit Dan Disini Ada Tambahannya Menggunakan Satu Tulang Ikan Itu Menambah 700 Poin Kita Coba Lihat Ini kan Kebetulan Hari Ini Itu Event Dari Evolusi Nah Disini Misal Ini Kan Disini Dia Butuh Tulang Ikan 16.560 Nah Ditambah Itu Dikali 700 Kemudian Ditambah Poinnya Dari Level 22 Ke Level 23 Itu Selisih Poinnya 22 Ke 23 Banyak Sekali Kurang Lebih 22.000 Tinggal Kita Kalikan Saja Di Kalkulator 22.000 22.000 Kali 400 Tambah Berapa Tadi Tulang Tulang ikannya Dia butuh Berapa 16.500 Tambah 16.500 Kali 700 Oke Kemudian Ini Tambah Eh Kok ditambah Dikali 5 ya Karena 5 kali lipat Jadi inilah Poin Poin yang kita Dapatkan Untuk Ketika kita Ngereset ini Jadi Aku gak bisa Contohin ya Karena Aku lagi Poinku Masih kurang ya Disini kan Butuh Poin Dan belum Event juga ya Belum event CA nya ya Jadi aku Gak bisa Contohin Mungkin aku Contohin yang Kecil-kecil aja ya Mana ya Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil Nah ini Ini aja ya Kita Contohin 700 ya Butuh 700 Oke Kita Contohin 700 Terus 11 ke 12 Set 2000 2000 ya 2000 Kurang lebih 2000 Kita Kita Coba aja 2000 Kali 400 Tambah 700 700 Kali 700 Kali Ya 700 ya 770 Ini total Poinnya Adalah 1 290 Genapin aja 1.300 Ini Dikali 5 Jadi kita Nambah 6,4 Juta Oke kita Buktikan Apakah Nambah Sekitar 6,4 Juta Oke kita Lihat disini Poin kita Genapin aja 90 Juta ya Oke Langsung kita Coba Jangan lupa Pakai buff Kita Coba aja ya Kita Coba guys Coba Nama Enggak Betulan Enggak Mana Ini ya Yang Convoy Cepat ya Bismillah Tadi 90 Juta Oke Nah Sekarang Kita Perhatikan Nambah Berapa Nambah 7 Juta Malah Lebih Banyak Mungkin Ini Efek Dari Apa Ya Pokoknya Lebih Banyak Jadi Kurang Lebih Nambah 7 Juta 7 7,6 Juta Jadi Lebih Banyak Jadi Mungkin Efek Dari Poinnya Oke Mungkin Untuk Hari Rabu Udah Kelar Sekarang Ini Memang Kalau Bahas Kayak Gini Memang Panjang Jadi Harap Dimaklumi Untuk Hari Kamis Itu Adalah Warzone Perkuat Semut Khusus Disini Aku Menyarankan Buat Kalian Yang Punya Banyak Telur Orane Ungu Biru Pakailah Di Hari Kamis Dengan Catatan Pakailah Pakailah Telur Secukupnya Saat Aksi Koloni Telur Jadi Aksi koloni Telur Itu Muncul 2 jam Sekali Di Hari Kamis Jadi Pakailah Secukupnya Untuk Buka Kerang Kerang 3 Jadi Kerang 3 Itu Jadi Modelnya Kayak Gini Aksi Koloni Ini Kerang 3 Tapi Dia Untuk Telur Telur Dan Spora Dan Pokoknya XP Dan Sebagainya Nah Itu Kalau Sudah Buka Kerang 3 Jangan Dipaksa Jadi Jangan Dipaksa Sampai Overdosis Gitu Itu Sangat Rugi Soalnya Ini Bisa Dipakai Untuk 10 Kali Buka Kerang 3 Dan Kalian Cuma Bisa Buka 1 Kali Ini Sangat Rugi Sekali Buat Banyak Banyak Player Player Yang Di luar Sana Yang Terlalu Terobsesi Untuk Apa Ya Buang Resource Nanti Malah Justru Membuat Kalian Cepat Jadi Miskin Oke Di Hari Kamis Ini Disini Yang Poin Penting Yang Paling Mudah Untuk Buka Kerang Sembilan Adalah Dari Penggunaan Satu Unit Sepore Sama Dengan 2000 Poin Jadi Tekniknya Adalah Ini Jadi Cari Aja Semut Hicau Atau Semut Biru Nah Misal Kita Contoh Aja Semut Biru Yang Tipe Combat Jangan Tipe Yang Tipe Combat Yang Ada Combat Nah Tinggal Di Upgrade Dulu Ini Teknik Untuk Hari Kamis Upgrade Sampai Level 12 Terus Buka Ini Buka Terus Upgrade Semua Ini Tiga Skill Sampai Level 10 Kemudian Delete Nanti Balik Balik Spor Balik Madunya Ini Baliknya 80% Nah Gitu Sampai CA Kalian Aksi Koloni Kalian Buka Kerang Ketiga Jadi Kalau Sudah Sampai Buka Kerang Ketiga Sudah Stop Tunggu 2 Jam Lagi Jangan Dipaksa Oke Sini Paham Oke Selanjutnya Ini Untuk Hari Jumat Jadi Hari Jumat Dan Hari Sabtu Itu Event Sama Kalian Harus Menggunakan Event Di Hari Sabtu Untuk Memilih Warzone Tetaskan Semut Tentara Jangan Yang Lain Ini Fungsinya Adalah Untuk Kalian Menambah Power 10 Sampai 20 Juta Per Minggu Ini Bagi Kalian Aku Sangat Merekomendasikan Buat Kalian Hari Sabtu Itu Pilih Warzone Tetaskan Semut Tentara Jadi Disini Pasukan T9 Satu T9 Mendapatkan 250 Poin Dan Meningkatkan Satu Pasukan T9 Mendapatkan 150 Dan Mutasi Jadi Meningkatkan Dan Mutasi Itu Berbeda Jadi Jadi Disini Meningkatkan Itu Contoh Ya Do Ini Masih Pas Semut Tentara Jadi Disini Meningkatkan Ini Yang Menamakan Meningkatkan Itu Yang Bintang Ini Meningkatkan Jadi Hitung Meningkatkan Berapa 20 Ribu Ulatkan 20 Ribu Terus Dikali 150 Maka Sekitar 2 Juta 3 Juta 3 Juta Poin Untuk Satu Kali Meningkatkan Kemudian Mutasi Kolom Mutasi Itu Yang Ini Yang Gambar Upgrade Ini Namanya Mutasi Oke Jadi Mutasi Dan Mana Yang Lebih Untuk Mutasi Tingkatkan Atau Melatih Jawabannya Adalah Melatih Karena Disini Di Melatih Mendapatkan Banyak Sekali Buff Untuk Ini Dari Buff Yang Ini Media Kompong Kemudian Buff Raja Kemudian Buff Dari Acid Acid N Kecepatan Penetasan Buff Dari Evolusi Karena Evolusi Juga Ada Evolusi Meningkatkan Kecepatan Penetasan Sebut Penembak Ini Juga Jadi Saran Saya Untuk Hari Jumat Dan Hari Satu Itu Dari Sini Saja Jadi Diselesaikan Ulangi Ulangi Terus Dan Power Kalian Bakal Naik Drastis Banyak Oke Untuk Hari Jumat Dan Hari Satu Itu Sama Oke Dan Buka Kerang Sembilan Itu Mudah Sekali Hari Jumat Dan Hari Sabtu Jadi Target Kalian Itu Jadi Setiap Saat Itu CA Hari Jumat Dan Hari Sabtu Itu Selalu Membahas Tentang Hatching Tentara Jadi Enak Banget Jadi Recommended Banget Buat Kalian Free Flyer Untuk Fokus Training Drop Di Hari Jumat Dan Satu Selanjutnya Adalah Wah Ini Lama Banget Kita Buat Video Hari Minggu Jadi Hari Minggu Itu Adalah Tekanan Marmot Tanah Nah Disini Event Groundhog Itu Setiap Empat Damage Itu Menghasilkan Satu Poin Jadi Misal Damage Kalian Kayak Aku Seratus Juta Kurang Lebih Ya Kita Genapin Aja Damage Maksimal 114 Juta Ini Dikali Eh Dibagi Empat Sama Dengan 25 Juta Poin Dikali 500 Persen Sama Dengan 125 Juta Poin Per Satu Kali Serang Jadi Bayangin Dalam Groundhog Itu Kita Bisa Menyerang Kurang Lebih Satu Dua Tiga Tiga Empat Puluh Kali Eh Enggak Oh iya Empat Puluh Kali Berarti Kalau Dikali Satu Dua Lima Kali Empat Sama Dengan Eh Empat Puluh Itu Sama Dengan 1,25 M 1,5 25 250 Berarti 5M Eh 5G Poin Kalian Tapi Ini Event Groundhog Ini 5G Ini Kecil Sedikit Soalnya Teman Teman Saya Bisa Sampai 10G Gitu Karena Ya Enggak Sampai 7G Oke Mungkin Dari Sini Kalian Sudah Bisa Ada Gambar Untuk Tips And Trick Dari Warzone Hari Senin Sampai Hari Minggu Ya Nah Nanti Hari Senin Muncul Lagi Yang Sama Gitu Mulai Dari Awal Lagi Dari Pembangunan Kemudian Apa Namanya Kumpulan Resort Hari Selasa Nanti Tapi Hari Minggunya Itu Bukan Groundhog Lagi Tapi Killing Event Jadi Killing Event Ini Dia Itu Atau Killing Event Itu Dia Setiap Kita Membodoh Pasukan Musuh Itu Nambah Sorry Guys Tadi Ada Yang Nelfon Oke Kita Lanjut Sudah Sampai Mana Tadi Pokoknya Hari Minggu Itu Kalau Hari Minggu Itu Groundhog Itu Nanti Minggu Depannya Hari Minggunya Itu Killing Event Jadi Dia Ganti Ganti Jadi Satu Kali Warzone Itu 14 Hari Sekali Terus Reset Nanti Berulang Lagi Jadi Tidak Pernah Berhenti Warzone Warzone Itu Tiap Hari Tiap Saat Oke Jadi Mungkin Itu Aja Tips And Track Dari Saya Presiden Semut Semoga Kalian Bisa Menang Karena Menang Warzone Itu Sangat Bagus Banget Buat Perkembangan Kita Kita Bisa Lihat Ini Nambah Telur Orang Tiga Itu Bagus Banget Tiap Menang Oke Mungkin Itu Aja Karena Terlalu Panjang Videonya See you To Next Video Bye Bye